Selamat datang ke channel gue, teman-teman semua Sebenernya ini video singkat aja Sekarang ini jam 1.58 waktu Indonesia bagian tengah Posisi gue ada di Samarinda Gue ngambil video ini beberapa jam setelah Pengantikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka sebagai wabresnya Di video ini gak bakal gue edit apapun Gue gak pake script, gue cuman ngomong apa adanya aja Jadi buat teman-teman yang mau dengerin opini gue ya Silahkan, oh iya Ini tetep di segmen yang sama Opini masyarakat Ini benar-benar opini masyarakat dari gue Pertama gue masih Ya gue bukan siapa-siapa Tapi gue mau Mengucapkan selamat Atas pelantikan dari Pak Prabowo Subianto Menjadi seorang Presiden Akhirnya ya Akhirnya setelah bertahun-tahun Mungkin beberapa dekade mungkin ya Mempersiapkan diri menjadi seorang Presiden Maju, kalah Terus maju lagi, kalah lagi, maju lagi, kalah lagi dia nanti dan lain-lain Jujur gue pribadi adalah orang yang sangat mengagumi Prabowo Subianto Dari dulu, dari gue SMP mungkin apa SMP mungkin ya Gue sering mendengar beberapa cerita-cerita orang-orang yang hebat bahwa Prabowo itu orang-orang yang Luar biasa, powerful Secara mental Pendidikan dan lain-lain He's good He's good man I think ya Ya gue gak bakal Membongkar bahwa gue milih dia atau siapa Yang jelas Sejak Adanya koalisi ini Ya menurut mereka mungkin bagus Tapi gue gak apa-apa dong Gue punya opini dong Mungkin temen-temen semua Banyak yang gak sepaham Banyak yang gak sepahaman dengan gue Tapi Sejak koalisi ini terbentuk Gue akhirnya memilih untuk Gak dulu deh ke Prabowo Bukan karena apa Karena Ya Gue ngerasa Prabowo tetap orang yang tulus Orang yang Powerful Orang yang Punya cerita-cerita yang tinggi tentang negara ini Tapi gue ngerasa Kayak ada Something wrong gitu ya Kayak ada Semua jalan ditempuh gitu Gue gak kepikiran sebenernya Bahwa seorang Kiburan Raka Buming Raka Akan menjadi waples Menurut gue Itu adalah kesalahan pertama Untuk konstitusi negara ini Terlepas dari dia punya partai dan lain-lain Kemudian Oh mungkin dengan cara seperti itu Baru bisa menang Come on Prabowo bukan orang yang Baru kali ini menderita It's a long time ago Ya kan Kita ingat Bagaimana beliau Kemudian lepas dari TNI Kemudian Ke Jordan kalau gak salah Kemudian balik lagi Berusaha untuk menerima keadaan Ayolah Rasa orang Kimpun Raka Buming Raka Gue sebenernya gak mau speak up Ketika temen-temen gue Ketika orang-orang di samping gue Ngobong Masalah Politik pemilihan presiden kemarin Gue tuh mencoba untuk Ya oke Calm down Udah lah Tapi Kok setelah melihat pelantikan tadi Kok gue ngerasa kayak Wow 5 tahun ke depan Kita dipimpin Oleh seorang Yang Tidak Punya Pengalaman Ya walaupun dia mungkin Tidak akan memiliki panggungan radio Wapis Kita gak tau umur bro Prabowo manusia Manusia juga tetap di kontrol Sama Tuhan kan Kita gak pernah tau Kemudian Ketika Prabowo Ya kita gak minta ya Mungkin Prabowo Tetap Ada di posisinya Kemudian Raka Buming Raka Memiliki Porsi yang jauh lebih besar daripada itu Atau bahkan yang paling fatal menurut gue Ketika dia bisa menjadi Bisa menjadi presiden Oh my god Gue gak tau Apakah Ketika dia menjadi presiden Allah Akan terjadi Sesuatu hal yang Menjadi sangat-sangat sejarah Di Indonesia semenjak Indonesia berdiri Jadi Ya kalian tau maksud gue Gimana ya sebenernya Banyak video-video yang Beterbangan Di snap-snap Whatsapp gue Di Instastory Instagram gue Selamat Pak Jokowi Selamat Terima kasih telah Mengabdi kepada negara ini Oke Tapi menurut gue gak Dia mungkin mengabdi tapi Ada sesuatu hal yang lebih besar Dia sedang Gue gak tau ya Pemikiran Jokowi seperti apa Dan pemikiran Prabowo juga seperti apa Sampai seorang Raka Buming Raka Dicalonkan Dicalonkan Menjadi seorang wapres Dan sekarang jadi wapres Oh my god Gue gak tau Indonesia ke depan seperti apa Sekali lagi Gue gak Ini cuman opini gue Gue cuman masyarakat kecil Ya Tadi gue ngeliat Pas pembentukan kabinet ya Sorry Pengumuman kabinet Kabinet itu Gue menunggu-nunggu Orang-orang Surprising Dari seorang Prabowo Siapa nih yang kira-kira Ada beberapa orang yang menurut gue Oke Oke Wow Bang Maman Oke Oke He's a good man Dan Beberapa orang lagi Kemudian Sri Mulyani Tetap dengan orang yang sama Ada dua orang sebenernya yang Gue notice pribadi Pertama Nusul Mohib Nusul Mohib Nusul Mohib Nusul Mohib Nusul Mohib Nusul Mohib Gue kok gak optimis ya Dengan Dia menjadi seorang Menteri Nusul Mohib dengan gesturnya Ya Mudah-mudahan Nusul Mohib Bisa Menjalankan Jabatannya dengan baik Zaman gue kuliah dulu Nusur Nulahit itu sempat Top news Karena ya Di kalangan akademisi Waktu itu di kampus kita Ngebahas Nusur Nulahit Betapa Mungkin keliru ya Mungkin dia gak mengaku Apa gitu ya Soal profesor Di Ya Dia Cara ngobrolnya agak kurang nyaman Buat kita dengarnya Dan itu menggambankan Buat kita orang-orang yang Baru belajar waktu itu psikologi Waduh Kok agak aneh ya Kemudian melihat sekarang Nusur Nulahit kemudian ditunjuk sebagai menteri Mungkin Prabowo dan tim koalisi Punya pemikiran lain mungkin ya Tentang Nusur Nulahit Tapi Kenapa Kenapa Nusur Nulahit gitu Oke lah Mungkin itu adalah Terbaik bangsa di bagian itu ya Oke Menggelitik sih menurut gue Menggelitik Menggelitik Surprising Nusur Nulahit Oke oke Kemudian ada Teddy Mayor Teddy Yang Kemudian jadi sekretariat Kalau gak salah Sekretariat kabinet ya Oke Gue gak tau Sebenernya Poin dia disitu sebagai apa Tapi Gue gak rasa Mayor Teddy itu sebenernya Di skema gue Gue mungkin Sok tau ya Ngomong ini Di kepala gue Seorang militer Lulusan Akmil ya Dia mendapatkan posisinya sekarang Jadi seorang mayor Sangat cepat Ya dengan prestasinya dia Menjadi Ajudan dari Pak Prabu Kemudian sekarang masuk Agak-agak menggiring Ke politik sekarang ya Gue merasa Teddy kok sebenernya Mayor Teddy kok Gak ini ya Mungkin dia punya jalur Sebenernya yang Harus disini dulu gitu ya Kemudian diangkat Menjadi yang Mungkin terlalu cepat Menurut gue Terlalu cepat Menurut gue Gue jadi ingat Ketika Prabu Dijadi legend Di umur 45 tahun Kalau gak salah Bahkan pernah Menyandangkan Legend termuda Di Indonesia Pada saat Mertuanya menjadi Seorang presiden Apakah ini akan Terulang kembali Apakah Opini masyarakat Mengenai Seorang Prabu Akan menjadi Seorang otoriter Gue gak tau Prabu Yang gue kagumi Adalah Prabu Yang kuat Yang Mentalnya Baca Tapi gue Gwilet Akhir-akhir Pertarungan Politiknya ini Di umurnya Yang sekian 70an tahun Ke atas Kok dia agak Mulai Aneh dikit Dengan tindakan Pilihan-pilihannya Gatau apa Gue masih ingat Dengan Ketika Ustadz Abdul Somad Mendoakan Dia menjadi Seorang presiden Waktu Dulu Pertempurannya Dan melawan Pak Jokowi Gue gak liat Disitu Prabu Masih yang Sangat-sangat kuat Orang-orang yang Gue gak tau deh Gue aja mungkin Gue gak habis pikir Prabu bisa sekuat itu Tapi sekarang Gue kayak Ya kita gak tau Politik Kita gak tau Politik By the way Gue ngelantur Malam ini Karena gue gak bisa Tiru terlalu banyak Pertanyaan di kepala gue Yang gue gak bisa Ungkapin disini Sebenarnya Gue tau Pasti banyak orang disana Yang kecewa Dengan Keputusan-keputusan Prabu Mengapa ini Mengapa itu Mengapa ini Mengapa itu Kenapa sih gak Contohnya Mayor Teddy Kenapa sih Mayor Teddy gak disupporting militer dulu Dengan umur Dia masih muda Atau Kenapa Menpora yang kemarin Diangkat lagi jadi mempora Kemarin kan ada cash ya Sebenernya Kenapa gak ditahan dulu Lihat Lebih besar Mereka kan semua masih muda Gitu ya Dan buat yang lain-lain Aku gak Begitu ngerti ya Gimana sudut pandang Bagaimana sudut pandang Bagaimana Proses pemilihan kabinet itu Ya Gue pernah ditanya Sama satu dosen gue Di kampus Bahwa Politik itu Akan membersihkan Orang dari dunia akademisi Maksudnya adalah Secerdas apapun orang Ketika ditarik masuk Dalam rangah politik Dia akan buyar Buyar sebuyar-buyarnya Kenapa Karena Ada tahta disitu Dan Peremputan tahta itu Bukan hanya menggunakan Kecerdasan akademisi semata Tapi ada kecerdasan sosial disitu Ya Ya wajar sih sebenernya Tapi Untuk seorang Prabowo Yang He's a legend He's a legend Berat mengatakan ini sebenernya Dan gue bukan siapa-siapa aja Gue bukan siapa-siapa sih sebenernya Tapi Video ini akan menjadi bukti Suatu saat nanti bahwa Kali ini gue akan memilih Menjadi seorang oposisi Kembali lagi menjadi oposisi Oposisi Dengan orang yang Gue respect Gue oposisi Dia Oposisi kan Oposisi kan bagus ya Untuk Membuat Sedut yang lain Ya kalau Prabowo gak mau ada Oposisi kayaknya Agak aneh juga ya Agak aneh juga Jadi gak apa-apa Gak apa-apa punya Cita-cita untuk Semua orang sepakat dengan dia Mungkin kayak Mirkenaruto mungkin ya Kemudian Tapi Gue pribadi Dengan orang yang Negara demokrasi Yang gue dibebaskan Ya Gue memilih Gue oposisi Dengan Kondisi yang sekarang Dan gue yakin Banyak teman-teman yang Seperti itu Gue gak habis pikir Ada tiga Poin Gue tetap Satu Raka Bumi Raka Oke Wuh Kedua Nasrur Nahid Ketiga Mayotedi Kita gak tau selanjutnya Seperti apa Ehm Itu aja mungkin video dari gue Gue cuman mengungkapkan Rasa kekecewaan gue disini Rasa Selama ini Selama Pemilihan politik ini Gue selalu diem Ini belum gue bongkar semua Gue belum bongkar perasaan gue Mengenai Ehm Politik Di negeri ini Gak tau Gue gak bisa Terarah cara gue ngomong Terlalu kompleks Terlalu banyak Itu aja mungkin video dari gue Gue agung See you next video Dan Salam hormat dari gue Untuk Pemerintahan sekarang Semoga negara ini Aman-aman saja Ok Ok Selamat menikmati Selamat menikmati